Hektaran lahan kosong di dusun dua desa Telang Karya Kecamatan Muara Telang, Banyu Asin ini bukanlah lahan kosong atau lahan pertanian yang tidak diupayakan. Tetapi beberapa tahun lalu, lahan ini merupakan rumah penduduk yang telah ditinggalkan. Bahkan puing-puing rumah sudah tidak tampak lagi karena hancur, bahkan terbawa arus air saat tingginya pasang. Dari pengakuan kepala dusun dua, khawatiran dari 64 kepala keluarga kini hanya tersisa 29 kepala keluarga saja. Penyebab sering banjirnya di dusun ini dikarenakan jebolnya irigasi yang ada di dusun tersebut. Banyak warga yang sudah pindah ke banjiran tiap musim taman pun tidak bisa tanam. Karena banjir kuat, itu karena tanggung jebol. Sekarang jumlah warga ada berapa dari berapa? Dari 64 sekarang tinggal 29. Sudah sejak kapan? Sudah sejak berapa tahun ya? Sudah lama itu. Artinya lahan-lahan itu pun tidak dimanfaatkan warga Pak? Tidak, tidak bisa untuk tanam badi. Irigasi yang dibiarkan jebol selama puluhan tahun itu menurut Tashadi, kasih pemerintahan desa, juga berdampak pada rusaknya lahan pertanian warga. Mengingat ketika air pasang, arus air langsung merendam lahan pertanian warga, yang bukan saja lahan pertanian di dusun dua, tetapi seluruh lahan pertanian di desa Telangkarya, kecamatan Muara Telang ini. Pada tahun 2008 sekitarnya itu sudah pernah dipayakan dari pihak Kabupaten di Bendung, cuman hanya sekedar memakai terocok-terocok batang kayu kelapa itu. Cuman kondisi itu, karena debit air di sini sangat kuat, pasang sangat tinggi, jadi itu tidak maksimal. Akhirnya kondisinya sampai sekarang seperti ini. Keluhan warga akan jebolnya irigasi di dusun dua, desa Telangkarya, kecamatan Muara Telang, Banyu Asin ini sebenarnya telah disampaikan hingga ke tingkat Provinsi Sumatera Selatan, tetapi belum ada tanggapan. Namun ini akan terus diperjuangkan Kades Telangkarya Jalur 8 Abu Sama bersama warga setempat. Kami sangat mohon diperhatikan pemerintah Kabupaten baikpun Provinsi. Dan ini menyangkut kehidupan orang banyak dan masyarakat banyak. Apabila ini terbendung, insya Allah lokasi kami di sini tidak akan banjir lagi. Dulu sudah, sudah tapi sudah diupayakan bendungan tapi gagal. Ada nggak jawaban dari Kabupaten untuk melakukan pembendungan kembali? Sementara ini belum ada, Pak. Jika irigasi diperbaiki, maka warga desa Telangkarya yakin hasil pertanian di desa mereka akan lebih besar lagi. Husin Ali TVRI Sumsel melaporkan dari desa Telangkarya, Banyu Asin.